Intro Persaingan industri otomotif global semakin sengit China menargetkan bisa menjadi peng ekspor kendaraan penumpang terbesar di dunia dengan mengalahkan Jerman maupun Jepang Merek China kini menjadi pemimpin pasar di Timur Tengah dan Amerika Latin Keberhasilan ini tak lepas dari kunci bisnis yang dilakukan oleh China dengan memandul harga yang lebih murah dengan kualitas yang tetap bisa bersaing Jika ambisi China ini terjadi, maka bisa dikatakan peta persaingan industri otomotif global berubah untuk pertama kalinya Intro Hal ini juga akan memicu ketegangan baru dengan mitra dagang maupun saingan Tiongkok Berikut ini, fakta China sudah mulai kuasai pasar global secara data asosiasi mobil penumpang China Data asosiasi mobil penumpang China mencatatkan Pengiriman mobil buatan China ke luar negeri meningkat 3 kali lipat sejak tahun 2020 hingga mencapai lebih dari 2,5 juta Pada tahun lalu, lebih sedikit sekitar 60 ribu unit di belakang otomotif Jerman yang saat itu eksportnya turun dalam beberapa tahun terakhir Intro Meski belum bisa melampaui Jepang China mulai mampu mengejar Amerika Serikat dan Korea Selatan Dengan hal ini, menandakan munculnya saingan tangguh bagi raksasa otomotif yang sudah dibilang mapan Di negara Eropa, kendaraan buatan China yang dijual sebagian besar adalah Model listrik luaran Tesla Lalu, ada juga mobil dengan merek Volvo dan MG serta di Asia Atau BMW X3 yang diproduksi secara eksklusif di China Sejumlah merek seperti BYD dan Mio juga naik dengan ambisi untuk mendominasi dunia Kendaraan energi baru ini didukung oleh Bexon Highquake Inc. Merek ini sudah memikat pembeli kendaraan listrik di negara maju Seperti di negara Australia, Australia menargetkan bisa menjual 8 juta kendaraan penumpang ke luar negeri pada tahun 2030 Jumlah itu lebih dari 2 kali dari pengiriman Jepang saat ini Ujar Suhaidong, Wakil Kepala Teknisi di Asosiasi Produsen Otomotif China Hal ini bisa digarisbawahi bahwa China telah bergerak lebih dari sekedar menjadi pabrik dunia Untuk perangkat elektronik konsumen, peralatan rumah tangga, dan mainan yang murah Dengan beralih ke produk yang lebih kompleks dan canggih untuk pasar yang kompetitif dan diatur dengan ketat Bisa disebut perusahaan China bergerak ke atas dalam rantai nilai di bidang manufaktur Sektor manufaktur telah menjadi pendorong utama pertumbuhan yang mengubah ekonomi komunis yang tadinya berjuang menjadi penguasa raksasa Kapitalis ini bernilai 18 triliun USD Memang indeks kompleksitas ekonomi yang disusun oleh grup lab dari Universitas Sarfad yang menganalisis berbagai produk yang diekspor suatu negara Menempatkan China posisi ke-17 di dunia, naik dari peringkat ke-24 Satu dekade lalu, lonjakan ekspor mobil sebagian besar tidak terjadi besar-besaran di Amerika Serikat Selain pandemi COVID-19, membuat pabrik mobil China lebih berfokus pada pasar Eropa, Asia, dan Amerika Latin Dengan masalah keselamatan yang membuat sejarah karena kualitas telah meningkat selama dekade terakhir Mobil China telah memulai pengujian keselamatan di beberapa negara Eropa Tindakan keras China terhadap polusi udara juga telah membantu sebagian besar mobilnya memanahi standar emisi Eropa Menurut Eurostat, ekspor mobil China ke Uni Eropa tumbuh 156% pada tahun 2021 Menjadi 435.000 unit Dengan harga sekitar 13.700 USD Harga rata-rata mobil penumpang buatan Tiongkok untuk ekspor adalah sekitar 1.3 dari harga mobil Jerman pada tahun 2021 Ini sekitar 30% lebih murah dari yang dibuat di Jepang Menurut data yang diberikan oleh UN Comtrade Artinya, mobil China lebih cenderung menjadi ancaman bagi mobil pabrikan Jepang dan Korea Yang harganya lebih murah daripada merek Jerman Akhirnya, kita sudah sampai di akhir video Bagaimana menurut sahabat tentang China yang mulai menguasai pasar global? Apakah sahabat akan memilih mobil asal China atau tetap memilih mobil Jepang yang sudah menemani Indonesia dalam waktu yang sangat lama ini? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya Anyway, terima kasih telah menonton sampai akhir Kalau sahabat suka dengan video kami, silakan like, subscribe channel ini Dan jangan lupa kasih saran kalian terhadap kami Biar kami makin semangat membuat kontennya untuk kalian Sekian, kami pamit, see you Sub indo by broth3rmax